Presiden Israel Isaac Herzog mengaku berbagi informasi intelijen dengan Amerika Serikat soal penggunaan drone Iran yang dioperasikan oleh Rusia dalam perang di Ukraina. Hal ini disampaikan seusia pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken. Terkait hal ini, Herzog akan menemui Presiden Joe Biden di Washington pada Rabu 26 Oktober. Herzog dalam keterangannya mengatakan bahwa senjata Iran memainkan kunci dalam konflik yang tengah terjadi. Hal tersebut pun akan mengacaukan dunia. Herzog lantas menyuruhkan agar masyarakat global bersatu untuk berbicara dengan Iran terkait penggunaan senjata tersebut. Kantor Presiden Israel mengungkapkan Herzog membagikan gambar yang dinilai menunjukkan kesamaan antara drone yang jatuh di Ukraina dan suku cadang yang diuji di Iran pada Desember 2021, serta ditampilkan pada pameran di Iran pada 2014. Sementara itu, Blinken dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa AS dan Israel akan berdiri bersama melawan tindakan berbahaya, destabilisasi, dan meneror yang dilakukan oleh Iran. Penyediaan drone atau pesawat tanpa awak Iran oleh Rusia membuat agresi lebih lanjut di Ukraina yang menimbulkan hasil yang mengerikan. Dalam kesempatan yang sama, Blinken juga menyoroti kekerasan yang terjadi di tepi barat yang diduduki oleh Israel. Laporan terbaru, sebanyak enam warga Palestina tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Blinken pun berbicara dengan Herzog agar mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kekerasan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!